Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dengan vlog kami kembali teman-teman semua ya Ini bulan Desember Pertengahan teman-teman ya Sudah menginjak ke tanggal 17, 18 Ya tanggal Segitu ya 15 apa ini ya Yang pasti ini Itu Masuk ke wuku Sinto teman-teman ya Dimana dimulai dari Hari Ahad paling kemarin Ini hari Senin teman-teman ya Berarti ini Senin Pahing Sosok Akad Pahing Senen Pon ya Dan di tempat kami ini Suasananya Cerah teman-teman ya Tidak ada hujan sama sekali Sudah dari sejak Kemarin itu ya Terakhir hujan itu Jumat teman-teman ya Jumat apa itu berarti kemarin Renteng 13 kelihatannya kemarin tuh Jumat Pon ya Ya jumat pon setu pagi Itu Karena ada ini Oh Uler jati ya Uler jati Mulai Makan ya Ini sudah satu minggu Uler jatinya Ini kelihatan ini Semuanya diserang Dan Ternyata betul Dan tidak hujan Teman-teman ya Suasananya tidak hujan Sampai mungkin nanti Ini Di hari Mulai Menjadi kupu-kupu itu Sekitar Ini sudah maroni ya Banyak Entungnya Daripada ulatnya Berarti sekitar Lima hari lagi ya Biasanya setelah Ini nanti Suaca itu berubah Dan biasanya hujan Kerceh teman-teman ya Hujan rius-riwis terus Itu Ya sekitar lima hari lagi ya Mungkinan begitu Berarti nanti jatuhnya Di hari Sabtu ya Sabtu Sekitar Sabtu Sabtu pon Setu pon Setu pon Akat wagi ya Ya di antara itu Itu nanti Kemungkinan Tetap hujan ya Sudah banyak yang Ini Pusing karena Terjadi Kering ya Setelah hujan Berturut-turut Kering Ini sudah Hampir Sepuluh hari ya Sepuluh hari lebih Ini sudah Kering Sepuluh harinan Jadi banyak yang Gagal Itu yang jagung-jagung Kecil Banyak yang Sudah layu Dan ada yang mati Nah Ini ya teman-teman ya Kenapa saya Ini mengupload Jagung ini teman-teman Ini adalah jagung Yang sudah pernah Kami upload sebelumnya Teman-teman ya Ya Ini jagung Yang kemarin itu Terserang buli Dari benih NK Sumo ya Bindiknya paman saya ini Di mana Serangan Sumo itu Pada jagung NK Serangan buli pada jagung NK Sumo Itu biasanya memang Sifatnya Masif ya Teman-teman Cepat Dan ganas ya Dan biasanya Kalau NK Sumo Sampai terserang Bule Itu tingkat Serangannya Itu biasanya Akan mencapai 70-80% Teman-teman ya Tetapi kemarin Itu dari Paman saya Saya kasih saran Itu untuk Seprei Antrakol Sebenarnya masih ada Satu lagi ya Untuk campurannya Tetapi karena Ini Kalau saya Saya sarankan Antrakol saja ya Yang mudah didapatkan Di desa kami ya Dan seakhirnya Disemprei Antrakol Dua kali Teman-teman ya Itu Pada umur 21 Setelah Pemupukan pertama Itu Seprei Antrakol Tiga hari lagi Disemprei Antrakol lagi Dan ternyata Sesuai dengan Perkiraan saya Dari hasil Pengalaman saya Yang sebelum-sebelumnya Kalau jagung Diseprei Kena bule Diseprei Antrakol Itu Serangan bule Ini akan terhenti Tetapi jagung Yang sudah terserang Itu tetap Akan lanjut Bule Dan ternyata Betul Ini buktinya Tingkat serangan Sesuai dengan Pengalaman Kami kemarin-kemarin Itu Hanya akan Sampai 20 Atau 30% Saja Dan ini Masih sangat rapat Teman-teman Tapi sayangnya Lagi Ini tidak Dilakukan Pemupukan lagi Karena sudah Jengkel kemarin Sudah putus asa Tapi masih ada Harapan Karena Ternyata Jagungnya bisa pulih Pulih dalam arti Jagung yang Belum terserang Itu tetap Akan kembali Lanjut Hidup normal Tetapi yang Sudah terserang Tetap akan Bule Tetapi karena Dilakukan Seketika itu Juga Akhirnya Tingkat serangan Baru 30% Dan Sampai sekarang Yang tumbuh Itu masih 70% Berarti betul Antrakol itu Walaupun Kelihatannya Sepele Memang bisa Menahan Atau Melindungi Jagung dari Serangan Bule Ya ini Alasannya Kenapa Harus Antrakol Lebih ke Antrakol Bukan ke Penanganan Obat Bule yang Sistemik Seperti Captive Insurmed Akrobat Dan Macem-macem Itu teman-teman Karena Dengan alasan Kalau Antrakol Itu kan DE Bersifat Kontak Kontak Dan Melindungi Jadi Ketika Sudah Terserang Itu Ketika Kita Spray Dengan Kontak Itu Langsung Dia Bisa Melindungi Seketika Itu Juga Tapi Kalau Dengan Menggunakan Yang Sistemik Itu Tetap Itu Nanti Dia Akan Berproses Disaring Dulu Oleh Tumbuhan Baru Disalurkan Ke Jaringan Jaringan Tumbuhan Baru Itu Nanti Bisa Dia Antipodi Untuk Melindungi Dirinya Dari Bule Nah Itu Sudah Terlambat Itu Teman Teman Ya Kalau Disappray Dengan Menggunakan Yang Sistemik Tepatnya Memang Harus Antrakol Setelah Itu Pemunyepraan Kedua Baru Dicampur Dengan Obat Anti Bule Yang Sifatnya Sistemik Yang Biasanya Kita Gunakan Pratanam Untuk Aplikasi Untuk Penerapan Penanganan Benih Sebelum Tanam Teman Ada Serangan Lagi Ulat Teman Teman Jadi Pusing Ini Sudah Ulat Ini Bule Ini Setelah Sembuh Keserang Ulat Setelah Itu Kering Ini Belum Ada Hujan Mau Pupuk Yang Yang Kedua Ini Tanggung Karena Tidak Ada Hujan Dan Mungkin Hanya Akan Dipupuk Sekali Saja Teman Teman Ini Terserang Bule Teman Teman Ini Jagung Yang Memang Terserang Bule Awalnya Seperti Ini Dia Tetap Tidak Kurak Tidak Bisa Sehat Normal Cepat Layu Daun Karena Perakarannya Kurang Bagus Dan Dia Perakarannya Tidak Sempurna Karena Sudah Ada Akar-akar Yang Sudah Terserang Bule Tapi Karena Di Tangani Maka Tetap Normal Hijau Normal Bule Mereda Atau Hilang Tetapi Perakarannya Tetap Tidak Sempurna Dan Nanti Buahnya Pun Tidak Akan Sebagus Ketika Tanaman Ini Bebas Dari Penyakit Bule Sebelumnya Penyakit Bule Begitu Pengalaman Saya Tentang Bule Saya Dua Kali Mengalami Jagung Bule Dan Semuanya Saya Lakukan Penyampaian Antrakol Tetapi Saya Tambah Dengan Yang Lain Kalau Saya Itu Dan Biasanya Hasilnya Bagus Artinya Bisa Masih Bisa Kita Walaupun Terserang Bule Itu Panen Saya Wanti Wanti Kenapa Kok Saya Tegaskan Bahwa Antrakol Itu Bagus Bisa Melindungi Bule Jagung Dari Serangan Bule Teman Teman Karena Ini Kasus Pada NK Sumu Biasanya Rata-rata Karo NK Sumu Terserang Itu Dia Itu Kita Disisakan Hanya 20% Atau 30% Dari Total Populasi Yang Ada Itu Biasanya Gitu Dan Ini Disepray Antrakol Dan Ternyata Sisa Yang Masih Bisa Diselamatkan Itu Sekitar 70% Dan Ini Masih Sangat Rapat Kelihatan Lagi Sendiri Ini Masih Rapat Sayangnya Ini Sudah Seperti Ini Teman Teman Sudah Ngelayu Sudah Kuning Kuning Karena Hampir 10 Hari Lebih Ini 10 Hari Tidak Ada Hujan Dan Hanya Dilakukan Pemupukan Sekali Saja Waktu Umur 18 Nah Itu Teman Teman Sekali Misalnya Sudah Hujan Tetap Ini Nanti Bagus Itu Teman Teman Tentang Seputar Penyakit Bule Jadi Kalau Teman Teman Ada Yang Jagunya Terserang Bule Jangan Langsung Putus Asah Lakukan Penanganan Saya Biasanya Antrakol Wajib Setelah Itu Kita Kasih Obat Daun Setelah Itu Saya Biasanya Sampur Dengan Untuk Yang Menyehatkan Tanaman Yang Macem Itulah Yang Menyehatkan Tanaman Bisa Menggunakan Nano Nano Itu Bisa Menggunakan Oh Aplikasi Yang Lain Yang Intinya Untuk Biar Tanaman Itu Sehat Bisa Bisa Dipilih Sendiri Teman Teman Dan Setelah Itu Diberi Juga Setelah Penyerpaian Keduanya Itu Diberi Yang Sistemik Sampai Nanti Disepray Itu Per Tiga Hari Habis Lima Hari Habis Itu Satu Minggu Empat Kali Biasanya Saya Tapi Ini Disepray Hanya Tiga Kali Teman Ternyata Sudah Bisa Tumbuh Bagus Walaupun Sebelumnya Jagung Ini Terserang Bully Oke Semikian Teman Teman Seputar Tanaman Jagung Untuk Saat Ini Yang Bisa Kami Update Nah Selebihnya Tetap Semangat Walaupun Situasi Di Tahun Ini Tidak Begitu Berpihak Kepada Kita Para Petani Tetap Sabar Semangat Berusaha Dan Pantang Terima Kasih Bila Ada Salah Kata Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh